Update iOS 15.2 hadirkan segudang keuntungan bagi calon pembeli iPhone bekas, karena dapat melacak riwayat reparasi dan penggantian suku cadang iPhone beserta tanggalnya. Gak cuma itu, calon pembeli juga bisa mengetahui suku cadang mana saja yang sudah diganti. Dan apakah suku cadang tersebut asli atau palsu dengan melihat label yang diberikan? Suku cadang palsu akan diberi label unknown part, sementara yang asli akan diberi label genuine part. Walaupun sudah menggunakan suku cadang yang asli, tempat reparasi juga perlu diperhatikan. Melakukan reparasi di gerai yang tidak diakui Apple akan membuat suku cadang tetap dilabeli unknown part. Untuk pengguna iPhone yang melakukan self-service repair akan dikategorikan sebagai genuine part, karena menggunakan suku cadang resmi dari Apple. Informasi ini dapat dilihat pada bagian setting, general, about, part, menuju ke service history. Kedepannya, fitur ini dapat mempengaruhi nilai jual iPhone bekas, terutama pada iPhone yang sudah direparasi dan menggunakan suku cadang palsu. Namun, pembaruan ini juga akan memberikan rasa aman bagi calon pembeli iPhone bekas, karena adanya transparansi terkait informasi kesehatan ponsel dan orisinalitas suku cadang yang digunakan. iOS 15.2 tersedia untuk semua perangkat yang kompatibel dengan iOS 14, seperti iPhone 6s dan versi setelahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.